Intro Halo semuanya, aku Rian, balik lagi di channel aku How are you guys, gimana kabarnya kalian semua? Semoga kalian semua udah disana baik-baik aja As always, setiap malam Jumat dan malam Senin Waktunya gue balik-balik lagi Ngebahas video-video penampakan super creepy Buat asupan horror kalian Dan di video kali ini Gue pengen ngelanjutin buat ngebahas penampakan shadow person yang paling menyeramkan Dan kita udah sampai ke part 2 So buat kalian yang belum nonton part sebelumnya Gue saranin kalian buat tonton dulu linknya gue taruh di bawah Gak usah lama-lama, kita langsung mulai aja videonya Intro Seorang urban explorer bernama Andy Coba buat masuk ke sebuah gedung kosong Yang dulunya adalah sebuah rumah jagal untuk hewan Gedung itu dibangun tahun 1924 Dan sekarang udah kosong dan terbengkalai Gedungnya itu udah jelek banget dan bener-bener mau ambruk guys Bahkan di dalamnya tuh juga banyak banget puing-puing atau reruntuhan dari gedung itu Andi dateng kesitu bareng temen-temennya Dan di tengah-tengah video pas Doi lagi ngelewatin sebuah pintu Tiba-tiba Doi ngeliat ada sesuatu yang lewat cepet banget So this is where things kinda got a little weird We were coming down these staircases And I shined my flashlight to the left And out of the corner of my eye All I could see was someone in a black trench coat Quickly rush over through the door And hide in the corner I shined my flashlight down the elevator shaft that was right next to me And all of a sudden we all started hearing a bunch of voices And just people that were inside of the walls Ada sebuah siluet berwarna hitam yang lewat dengan sangat cepat dan terekam beberapa detik aja di kamera ini Dan kalo diperhatiin dan di slow-mo videonya Disitu keliatan cukup jelas kalo sosok yang tadi tuh mirip kayak seseorang yang pake sebuah jaket panjang Mirip kayak yang dipake sama detektif-detektif ala-ala Sherlock Holmes gitu guys Anehnya sosok yang tadi tuh seolah kayak kabur dan menjauh Pas tau kalo Andi dan temen-temennya ini mencoba untuk masuk ke ruangan yang tadi Dan beberapa detik kemudian Andi mengaku kalo Doi mendengar seperti banyak suara orang yang sedang mengobrol dibalik tembok yang ada di ruangan itu Padahal Andi dan temen-temennya ini sama sekali gak ngeliat ada orang satu pun selama mereka eksplorasi di gedung bekas rumah jagal hewan itu Gak banyak informasi yang bisa gue dapetin dari video ini So di video ini ada seorang cowok yang lagi nyari kunci mobilnya yang tanpa disengaja jatuh ke sebuah rawa-rawa yang ada di bawah jembatan So karena kunci mobilnya itu ada di rawa-rawa jadi Doi tuh agak takut ya guys buat ngambil kunci mobilnya sendirian So Doi langsung nyalain kamera infonya dan ngumpulin keberaniannya buat masuk ke dalam kolong jembatan itu Ada sebuah pergerakan di semak-semak yang ada di bawah jembatan itu Dan kalau gue close up ke arah semak-semak yang tadi disitu keliatan ada sosok berwarna hitam yang dengan cepat sembunyi masuk ke bawah jembatan yang lebih dalam Seolah sosok yang tadi tuh kayak menghindari untuk berinteraksi dengan cowok yang pegang kamera ini Gue udah coba buat zoom dan perhatiin baik-baik sosok yang tadi Tapi tetep aja ya sosok yang tadi tuh sulit banget buat ngeliatnya Gue sendiri juga jadi gak yakin apakah sosok yang tadi tuh cuma hewan aja yang kebetulan tinggal di rawa-rawa itu Atau yang tadi tuh adalah sebuah penampakan Tapi yang pasti akhirnya cowok ini berhasil buat ngambil kunci mobilnya yang jatuh ke rawa-rawa itu Dan setelah itu Doi langsung buru-buru buat cabut keluar dari situ So yang berikutnya ini bukan sebuah video guys Tapi sebuah foto yang di-share di Facebook Jadi ada seseorang yang memasang kamera CCTV di dalam areal rumahnya Sebenernya Doi tuh masang kamera ini cuma buat alasan keamanan aja ya Tapi baru sehari aja Doi pasang kamera CCTV di rumahnya Doi langsung dapet notifikasi di handphonenya Karena kamera itu berhasil menangkap pergerakan yang mencurigakan di malam hari Dan ini fotonya Kelihatan cukup jelas ya Di bagian ujung ruangan sebelah kiri disitu ada sesosok bayangan hitam besar yang berdiri di depan pintu Chris sama sekali gak tau itu siapa dan bayangan itu berasal dari mana Karena pada saat foto itu diambil penghuni rumah Chris itu udah pada tidur guys Dan sama sekali gak ada orang di areal koridor itu Dan meskipun gue coba buat zoom dan terangin sosok yang tadi Masih gak kelihatan detail apapun dan bener-bener cuma hitam aja So mungkin kasus ini bisa jadi pelajaran buat kita juga ya Jangan dikira kalau rumah kalian gak pernah kejadian aneh Itu berarti sama sekali gak ada sosok yang nempatin rumah kalian Coba deh pasang kamera CCTV di rumah kalian Barangkali nih ya bakalan ketangkep sosok kayak di rumah Chris yang tadi So video yang berikutnya ini aneh banget ya Karena video ini sampai dibahas dan masuk ke program pemberitaan nasional di Meksiko So ada seseorang yang tinggal di daerah pinggiran kota Meksiko Ngedenger ada suara tangisan perempuan di deket rumahnya di malam hari Otomatis Doi ini keluar rumah ya buat nyari tau ada apa Tapi begitu Doi keluar rumah Doi tuh shock banget karena ini yang Doi lihat Si no es un barrio en El Salvador juran y perjuran Haber grabado el fantasma de una mujer cruzando una calle Vamos a verlo es un video captado con un celular Que muestra lo que parece ser una silueta femenina caminando Envuelta en una capa negra para luego desaparecer entre los carros y un muro El hombre que grabó el video cree que es el fantasma de una mujer Que fue violada y asesinada en ese lugar Ada sosok wanita berjubah hitam yang berjalan di tengah jalan Sosok itu sama sekali gak keliatan detail apapun Dan cuma siluat berwarna hitam aja Orang yang ngevideoin ini juga sambil ketakutan ngevideoinnya Karena Doi sama sekali gak yakin ya apakah yang tadi itu orang atau bukan Banyak warga Meksiko yang percaya kalau yang tadi itu bisa jadi adalah sosok La Llorona Yang merupakan hantu urban legend disana yang sangat terkenal Dan juga karena suara tangisannya yang dianggap mirip banget Tapi nih ya gak sedikit juga yang ngeraguin akan keaslian video ini Karena sekali lagi sumbernya itu yang gak jelas Tapi perlu diingat nih ya bahwa video ini disiarkan langsung Di salah satu program televisi nasional di Meksiko So gue rasa nih ya buat masuk ke redaksi berita TV nasional Itu pastinya ada proses seleksi dan filtering Dan gak mungkin ya sesuatu yang sifatnya hoax itu bakal ditayangin di TV Ghost hunter I.M.N. Bano udah pernah gue bahas beberapa kali di video-video gue Karena video-video Doi itu menurut gue super creepy dan bakalan menarik buat kita bahas Nah di video kali ini Doi itu eksplor ke sebuah shelter Yang dulunya pernah dipakai sebagai basis perang dunia kedua Tapi saat ini udah gak terpakai lagi dan udah terbengkalai Dan pas Doi baru masuk aja Gak lama setelah Doi mulai videonya Tiba-tiba ada kejadian aneh yang terekam di video Pada dunia Pada dunia ceremlah Sao?! Padaunia K HERE Padaunia K �ード Padaapa Padaunia no way this it's not plugged in tiba-tiba tanpa alasan yang jelas ada sebuah pesawat telepon yang bisa berbunyi, padahal itu jelas gak mungkin ya, mana ada sambungan kabel telepon di shelter yang udah abandoned kayak gitu, apalagi Bano tuh juga bilang bahkan pesawat telepon yang tadi itu sama sekali gak dicolokin ke listrik, so gimana ceritanya, telepon itu bisa bunyi tapi keanehan yang dialamin Bano gak cuman sampe disitu doang guys like you know telepon yang bisa ngelakuin oleh apa-apa oleh apa-apa but no ok ada sebuah papan yang bisa berdiri sendiri padahal jelas banget ya awalnya papan itu dalam kondisi jatuh dan bisa berdiri sendiri tanpa ada yang menyentuh fenomenal tadi itu terekam jelas di kamera Bano bahkan Bano sempat ketakutan abis kejadian yang tadi pas gua zoom dan gua ulang-ulang nonton video yang tadi gua juga sama sekali gak ngeliat adanya benang senar dan semacamnya yang kira-kira bisa ngegerakin papan itu tapi gak lama kemudian Doi ngumpulin lagi keberaniannya buat masuk ke dalam Doi bertekad buat lanjutin eksplorasinya sampai selesai nah abis itu Doi pulang dan edit videonya tapi pas Doi ngedit Doi tuh baru sadar tanpa Doi sadari ada sosok yang ikut terekam di salah satu videonya perhatikan baik-baik I think it was far but okay I have to go for my stuff so hmm mhm k the sound was definitely from here Udah jelas banget ya sosoknya itu yang mana Dan gue itu creepy banget men Karena kalo kalian perhatiin baik-baik Walaupun sosok yang tadi itu sempet kesorot sama lampu center bano yang terang banget Sama sekali gak keliatan detail apapun Dan sosok itu warnanya bener-bener hitam total Apalagi di beberapa frame gue sempet amatin sosok yang tadi itu Kok mirip pocong ya? Gue gak tau ya apakah ini cuma cocokologi aja Silhouette yang tadi itu kebetulan mirip poci Atau jangan-jangan emang di luar sana ada hantu pocong juga Oke guys that's it untuk video kali ini Thank you banget buat kalian yang udah nonton video ini Jangan lupa buat subscribe dan nyalain lonceng Supaya kalian gak ketinggalan video-video berikutnya Bye-bye Sampai jumpa di video selanjutnya 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 Sampai jumpa di video selanjutnya